Mulai dari isu pembatasan kegiatan masyarakat karena COVID-19, deforestasi hutan versus pembangunan, toilet pom bensin, sampai kisru partai. Para menterinya Presiden Jokowi Dodo gak kalah bikin ramai di tahun 2021. Melalui riset pemberitaan sejak Januari 2021, kami menelusuri siapa sih menteri yang paling sering disorot media. Hasil temuan kami menunjukkan ada loh, menteri yang justru lebih banyak disorot secara negatif. Apa dampaknya bagi wajah pejabat publik kita? Ini adalah riset yang dihimpun binokular, dengan menggunakan keyword nama dan jabatan setiap menteri, yang muncul di 160 media cetak, 2.590 media online, dan 14 stasiun TV, semasa Januari sampai November 2021. Dari sini kita bisa menelusuri siapa menteri yang paling disorot media dan bagaimana sentimen dari sorotan itu, positif atau negatif? Pada periode ini, eksposur 34 menteri mencapai 1.207.256 berita. Top 5 menteri yang paling banyak diberitakan media yakni, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN, Erik Thohir. Alasan Erlangga Hartarto menempati ranking pertama bukan hanya dia seorang menteri saja. Erlangga juga dikenal sebagai ketua partai dan bakal calon dalam Pilpres 2024. Dari total 101.401 berita, sebanyak 68.930 berita terkait kapasitasnya sebagai menteri, 23.601 berita terkait jabatannya sebagai ketua partai Golkar, dan 8.870 berita menyebutnya sebagai bakal calon presiden. Pemberitaan Erlangga paling populer yaitu pada 7 Januari 2021 ketika ia mengumumkan pemberlakuan PSBB Jawa-Bali. Erlangga juga mendapatkan sentimen positif paling tinggi di antara menteri lainnya. Lain halnya dengan Erlangga yang mendapat banyak sorotan media, ada juga Menteri Jokowi yang paling sedikit disorot. Posisi terakhir ditempati oleh Igusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Total pemberitaannya cuma 0,3 persen atau 3.112 berita. Selain menteri yang disorot media, dalam riset ini juga menunjukkan ada menteri yang mendapatkan lebih banyak sentimen negatif dibandingkan sentimen positif, yakni Mahfud MD dan Yasona Lawli. Keduanya mendapatkan sentimen negatif pada isu yang sama, yaitu saat kisruh Partai Demokrat. Dulu kita paham betul Pak Yasona itu bolak-balik memberikan informasi kepada publik bahwa kementeriannya itu netral, tidak berpihak kepada siapapun, dan keputusannya pun juga bisa dilihat secara utuh. Itu berulang kali selalu dimunculkan ke publik. Tapi sekali lagi publik tidak percaya. Begitupun dengan Pak Mahfud ya. Variable-variable yang disampaikan oleh Pak Mahfud seringkali out of the box memang, tapi seringkali Pak Mahfud ini kan ibarat orang yang bermain siapapun, dia total futbol. Apa aja dikomentarin, apa aja itu disampaikan kepada publik. Sehingga tugas-tugasnya sebagai main kopol hukam, itu tidak terlihat secara utuh. Pak Mahfud seringkali keluar dari posisinya sebagai main kopol hukam, itu yang saya kira selalu mendapatkan sentimen-sentimen negatif dari publik. Dampak dari sentimen negatif ini dapat berujung pada segala informasi yang mereka sampaikan tidak didengarkan atau dimentahkan. Banyak penjabat publik yang di-blacklist ya. Hubungannya tidak didengar, bahkan segala sesuatu yang terkait dengan informasi itu dimentahkan oleh publik. Terima kasih telah menonton!